Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah Al-Fatihah Untuk keluarga besar al-bidayah Semoga Allah SWT diparing kesehatan Diparing kemudahan dalam rangka bertolabul ilmi Diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan Dan Allah SWT dilindungi dari bahaya narkoba dan kenagalan remaja Al-Fatihah Surat Fatihah dihususkan untuk pengarang kitab ini Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 app 만나 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 banyak memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai mausul, memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai syarat, memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai istifam. Inilah alasan kenapa panjenengan semuanya itu kok menurut saya harus frekuensi interaksi kita dengan teg Arab itu harus selalu ditingkatkan kalau memang memiliki keinginan untuk bisa baca kitab karena memang tingkat kesulitan dari membaca teg Arab itu, itu lumayan tinggi tingkatnya. Memnon memungkinkan dibaca man, memungkinkan dibaca min, memungkinkan dibaca mana. Kalau seandainya man misalnya itu dianggap sebagai kalimat isim, kalau seandainya dibaca min, memnon itu, itu dianggap sebagai kalimat huruf, kalau seandainya dibaca mana itu dianggap sebagai kalimat fi'il, artinya menganugerahkan. Oh ini bacaan nyaman, pasti man ini. Nah setelah bacaan nyaman itu masih ditanya lagi, mannya ini syarat, apakah kemudian dianggap sebagai mausul, apakah dianggap sebagai istifam? Kalau syarat artinya barang siapa, kalau mausul artinya orang. Kalau seandainya istifam artinya siapa, beda-beda berarti. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesulitan dari tek Arab itu memang tinggi. Oleh sebab itu teman-teman yang memang kepingin naik kelas, naik tingkat, dari tidak faham menjadi faham, itu ya harus serius banget tentang masalah ini. Kalau seandainya hamzah shin ha'ra ini kemudian dibaca asyur, itu merupakan bentuk jama' dari syahrun syahrani, bisa syuhuran, bisa asyhurun, asyhurul hurum. Itu ada kata-kata, bulan-bulan artinya. Tapi kalau seandainya dibaca asyhar dengan diikutkan pada wazan af'al, itu adalah paling masyur kita anggap sebagai isim tafdil. Diikutkan pada wazan af'al. Jadi, ketika kita sedang membaca tek itu kita sedang melakukan dialektika. Kita sedang berdialog dengan tek, ini yang pantas apa ya? Masuk bulan-bulan inilah dalil, tidak cocok. Kalau seandainya dibaca asyhur, dengan dibaca domahaknya, yang kemudian kita anggap sebagai merupakan bentuk jama' dari syahrun, syahrani, asyhurun misalnya, itu tidak cocok. Dan bulan-bulan inilah beberapa dalil, tidak cocok kalau seandainya begitu. Oh, paling ini bacaannya adalah, paling masyhurnya dalil-dalil yang diperselisihkan dalam rangka beristidlal dengan dalil-dalil itu ada enam. Oh, enak kalau begitu. Itu cara kita untuk kemudian berkesimpulan, kita kira-kira bacaan atau tulisan ini bacaannya seperti apa, memang ada proses dialektika. Kita harus mendialogkan apa yang kemudian kita lihat itu, kira-kira tulisan ini harus kita baca apa, itu akan coba-coba salah, begitu. Singenak memang paling masyurnya. Karena berdasarkan uji coba yang paling enak itu dibaca, diterjemahkan paling masyurnya, inilah beberapa dalil. Maka kesimpulannya adalah, hamzah, shen, ha'a, roh, harus kita paksa diikutkan pada wazan af'alu. Karena kalau seandainya kita mau menerjemahkan sebuah kalimah itu dengan paling, maka harus diikutkan pada wazan af'alu, itu namanya isim taf'dil. Kalau mudhakarnya af'alu, itu begitu. Sehingga paling masyurnya. Inilah yang kemudian mendasari, semoga ada manfaatnya gitu ya. Jadi karena para pemula yang menjadi target kita, ada proses itu. Satu tulisan memungkinkan untuk kemudian dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Orang yang pinter itu adalah, bukan orang yang banyak paham kaedahnya. Tidak. Tapi bagaimana bisa memberikan alternatif banyak, bacaan yang banyak untuk satu tulisan, dan kemudian memilih dari alternatif-alternatif yang ada itu, yang paling cocok itu yang mana. itu orang pinter itu seperti itu. Wa ash'aru hadhihi dan bermula paling masyurnya inilah. Begitu. Wa ash'aru hadhihi dan bermula paling masyurnya inilah. Hadhihi itu adalah isim isyara. Bagaimana kita bersikap pada isim isyara yang jelas, setiap isim isyara pasti membutuhkan musyarun ilaihi. Konsep nakiroh ma'rifah itu sangat mempengaruhi dalam rangka menganalisis tentang isim isyara, apakah terkait dengan kalimat sebelumnya atau sesudahnya. ketika yang jatuh sebelum isim isyara itu adalah isim nakiroh dipastikan. Bahwa itu adalah merupakan susunan idofah beda antara ibn hadha anaknya orang ini, anak laki-lakinya orang ini, itu isim nakiroh ibnunya, beda dengan al-ibnu hadha anak laki-laki yang ini, itu yang membedakan antara keduanya adalah status keduanya, yang satu isim nakiroh, yang satu adalah isim ma'rifat. Ketika isim nakiroh ditentukan sebagai mudof, ketika isim ma'rifat ditentukan sebagai na'atman, manut al-ibnu utawi anak laki-laki hadha kang iki, ibn hadha utawi anak laki-lakinya ini, itu semacam itu. Jadi beda. Konsep nakiroh ma'rifat sangat berperan dalam rangka melakukan analisis tentang isim isyara itu. Wa asyharu hadhi lan utawi paling masyure ikilah rupani al-adillati piro-piro dalil. Kenapa kok kemudian dibaca al-adillati? Ya, karena disini menjadi badal dari hadhi. Kenapa kok kemudian ditentukan sebagai badal? Ya, karena ini adalah sebagai musyarun ilaihi, dan musyar ilaihnya kebetulan ada alif lamnya. Berdasarkan kaidah mu'arrafun ba'ada isyaratin bi'al u'riba na'atan au bayanan au badal, maka al-adillah disini ditentukan, memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai na'at, atau bayan, atau badal. Apakah maunya dianggap sebagai na'at, atau bayan, atau badal, sama-sama tawa-tawabi. Itu seperti itu. Sudah, sekarang ngomong tentang al-mukhtalafi. Pintu masuk yang harus kita jadikan sebagai pegangan dalam konteks menganalisis al-mukhtalafi adalah bahwa al-mukhtalafi itu adalah merupakan isim sifat. Isim sifat yang mana ini? Isim sifat yang isim maf'ul. Kenapa kok kemudian dianggap sebagai isim maf'ul? Iya, karena ini didahulai oleh mem yang ditombah, harokat huruf akhir sebelum akhirnya adalah berharokat fathah. Bacaannya adalah muhtalaf, bukan muhtalif. Model detail seperti itu lumayan. Iya, saya mengapresiasi. Maren Cecep misalnya, Cecep baru datang ke sini dua bulan yang lalu, katanya begitu. Sudah sarjana mengaku sama sekali tidak bisa baca kitab, tidak bisa, tidak ngerti, nahu sorof misalnya. Ya, karena di sini hafalan terus, sudah lumayan. Ditanya kemarin itu ketika ngaji ke saya, sudah lumayan, kita beri apresiasi. Ya, diteruskan. Hafalan lagi, hafalan lagi, hafalan lagi. Sudah. Kalau seandainya kita sudah serius hafalan, setiap hari itu menambah hafalan nahu sorofnya, setiap hari menambah hafalan vokepnya, insya Allah terus akan ada. Semua metode-metode yang ditawarkan, apa saja metode yang muncul itu, basisnya adalah hafalan. Sudah, kalau tidak mau hafalan, mesti lumpuh. Metode yang mana? Ini metode saya hebat. Kenapa? Tidak usah hafalan, langsung bisa orang. Mana ada seperti itu. Semua metode itu pasti berbasis hafalan. Ya, mesti orang hafalan. Itu semacam itu. Oke. Al-Mukhtalaf itu adalah isim maf'ul. Kenapa kalau sudah isim maf'ul, itu disebut sebagai isim sifat. Kenapa kalau isim sifat, maka itu harus kita curigai sebagai na'at. Apakah kecurigaan itu nanti dinaik, tingkatkan menjadi sebuah keputusan, tergantung pada apakah ada kesesuaiannya dengan calon man'udnya atau tidak. Kesesuaian itu ada dua. Kesesuaian dalam kontek na'at hakiki dan kesesuaian dalam kontek na'at sababi. Kesesuaian dalam kontek na'at hakiki itu adalah sesuai dari semua aspeknya. Apakah itu mufrat tathniah jama'ahnya, mudhakar mu'annasnya, ma'rifah nakirohnya, ataupun i'ropnya. Sedangkan kesesuaian dalam kontek na'at sababi itu adalah sesuai dari segi ma'rifah nakirohnya dan i'ropnya saja. Na'at sababi harus selalu dalam kondisi mufrat. Sedangkan dari segi mudhakar mu'annasnya itu harus disesuaikan dengan makmulnya. Itu harus hafal begitu itu. Kalau tidak hafal ya tidak bisa. Apa na'at hakiki itu? Apa na'at sababi itu? Kenyataannya, konsepnya beda. Sama-sama na'atnya ini. Tapi kalau na'atnya itu hakiki, itu harus sesuai dengan man'udnya dari aspek apapun. Apakah itu mufrat tathniah jama'ahnya, mudhakar mu'annasnya, ma'rifah nakirohnya, dan i'ropnya. Tapi kalau na'atnya itu adalah sababi, maka itu harus sesuai. Hanya dari segi ma'rifah nakirohnya saja dan i'ropnya. Mudhakar mu'annasnya tidak harus sesuai. Mufrat tathniahnya bahkan harus selalu dalam kondisi mufrat. Kita lihat sekarang. Al-Adillah. Itu adalah merupakan bentuk jama'at dari dalilon dalilani adillaton. Itu berarti jama'at. Al-Mukhtalaf itu adalah merupakan bentuk mufrat. Sudah tidak cocok. Apakah kalau seandainya dari segi mufrat tathniah, jama'atnya itu tidak cocok, langsung kemudian kita anggap ini bukan na'at. Belum tentu. memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai na'at, tapi na'atnya na'at sababi. Oleh sebab itu kita harus tahu apa itu na'at hakiki, apa itu na'at sababi. Na'at hakiki adalah na'at yang menjelaskan man'udnya secara langsung atau merupakan isim bomir. Telah datang siapa yang telah datang rojulun orang laki-laki ma'hirun yang pintar siapa rojul? Yang pintar siapa rojul? Yang menjadi man'udnya apa ini? Rojul berarti ini menjelaskan man'udnya secara langsung. Iya, karena menjelaskan man'udnya secara langsung. Maka ini dianggap sebagai na'at hakiki. Yang dirofakkan adalah isim bomir. Di dalam lafat ma'hirun ada bomir huwa yang kembalinya kepada man'udnya. Itu begitu. Ja'at telah datang siapa rojulun orang laki-laki ma'hirun yang pintar siapa rojul? Ja'at telah datang siapa yang datang? Rojulun orang laki-laki ma'hirotun rojulun ma'hirotun yang pintar siapa yang pintar? Ummuhu ibunya orang laki-laki itu tidak pintar yang pintar itu ibunya yang terkenal pintar itu ibunya. Itu adalah contoh ekstrim untuk kemudian tentang na'at tentang na'at sababi. Ja'at telah datang siapa rojulun orang laki-laki ma'hirotun yang pintar siapa yang pintar? Ummuhu ibunya rojul. Begitu. Yang pintar bukan rojul tapi ibunya rojul. itulah na'at sababi. Ketika na'atnya itu adalah na'at sababi maka yang harus sesuai hanya dari segi ma'rifah na'kirohnya saja. Mudhakar mu'annasnya tidak harus sesuai mufrat tathniah jamahnya harus selalu dalam kondisi mufrat. Pun juga demikian kaitannya dengan wa'ashharu hadihi dan utawi paling masyure piro-piro ikilah piro-piro al-adilati piro-piro dalil utawi paling masyure ikilah rupane al-adilati piro-piro dalil al-mukhtalafi kang den sulaya akan yang diperselisihkan opo fil istidlali biha yang menjadi na'ibul fa'il dari al-mukhtalaf itu adalah fil istidlali ya itu semacam itu yang diperselisihkan itu adalah dalam konteks menjadikannya sebagai dalil itu semacam itu itu semacam itu na'at memang klasifikasinya ada dua ada yang kemudian kita sebut sebagai na'at hakiki ada yang kemudian kita sebut sebagai na'at sababi ini termasuk dalam kategori na'at sababi na'at sababi itu pasti pada akhirnya kita bertemu dengan konsep al-asma al-amilah amal al-fi'li isim-isim yang beramal sebagaimana fi'ilnya na'at ini pada akhirnya punya fa'il na'at ini pada akhirnya punya na'ibul fa'il na'at ini pada akhirnya punya ma'f'ul bih itu nanti seperti itu oke ya itu semacam itu sehingga al-mukhtalaf itu kita pastikan itu adalah merupakan na'atnya na'at sababi karena na'at maka hukum i'ropnya disesuaikan dengan man'udnya mana man'udnya al-adillah al-adillah ini jadi apa jadi jadi batal dari hadihi hadihi jadi apa disitu jadi mudhafun ilaihi mudhaf ilaih harus jadi dibaca apa dibaca cer karena demikian al-mukhtalaf itu adalah dibaca cer juga inilah alasan kenapa kok kemudian al-mukhtalaf bacaannya adalah al-mukhtalafi saya ulangi lagi al-mukhtalafi disitu adalah menjadi na'at karena na'at maka hukum i'ropnya disesuaikan dengan man'udnya mana man'udnya al-adillah al-adillah disini jadi apa jadi badal badal dari mubtal minhu yang mana hadihi mubtal minhunya hadihi itu jadi apa jadi mudhafun ilaihi dari ashhar gitu karena yang diikuti itu adalah berkedutukan cer maka al-mukhtalaf itu juga harus dibaca cer inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah al-mukhtalafi bukan al-mukhtalafu bukan al-mukhtalafa al-mukhtalafi itu adalah merupakan isim yang beramal sebagaimana fiilnya kenapa karena mempunyai persyaratan syaratnya apa bareng-bareng re lagi saya jangkep tiga kali al-mukhtalaf itu adalah merupakan isim maf'ul isim maf'ul kalau seandainya dia beramal karena mempunyai persyaratan bisa makan dengan fiil majhul fiil majhul butuh naibul fa'il mana naibul fa'il dari al-mukhtalaf naibul fa'il dari al-mukhtalaf adalah jarun wa majhurun yaitu fil istidlali biha adalah sitatun enam rupanya al-istihsanu al-istihsanu jadi apa jadi badal disitu bagaimana caranya menentukan caranya proses berpikir kita menentukan bahwa sebuah kalimat ini adalah badal badal itu bisa dilogikakan ya sesuatu itu kemudian kita anggap sebagai badal karena dia sejenis dengan mudal minhu karena dia merupakan bagian dari mudal minhu karena dia merupakan sesuatu yang terkandung dalam mudal minhu jadi alasan kenapa kok kemudian sebuah kalimat isim ditentukan sebagai badal itu ada tiga karena dia sejenis karena dia merupakan bagian dari mudal minhu karena dia merupakan sesuatu yang terkandung dalam mudal minhu jadi iso dilogikakan enam itu seperti ini kan begitu kan enam namanya enam istihsan itu adalah sebagiannya itu sebagian dari enam ya kan begitu enggak ustaz disebutkan semuanya ini iya disebutkan semuanya tapi penyebutan selanjutnya setelah itu dengan fasilitas huruf atof berarti itu tidak disebut sebagai badal akan tetapi disebut sebagai mak maktuf caranya berpikir begitu berarti yang disebutkan cuman sebagian saja karena disebutkan cuman sebagian berarti al-ihsis al-istihsan itu merupakan bagian dari yang enam karena merupakan bagian dari yang enam itu berarti disebut sebagai badal yang bakdun min kulin ya begitu jah muhammadun ustazuka muhammad adalah ustazmu ustazmu adalah muhammad jadi muhammad dan ustaz itu sejenis karena sejenis ini dadal pola hubungan badal mubdal minhu disini jadi ada alasan kenapa sebuah kalimat kok kemudian ditentukan sebagai badal sebuah kalimat ditentukan sebagai badal karena satu dia merupakan sesuatu yang sejenis dengan mubdal minhu itulah yang kemudian kita sebut sebagai kul ming kul badal adalah keseluruhan dari keseluruhan mubdal minhu jadi sama persis kul lun ming kulin mana itu badal adalah keseluruhan dari keseluruhan mubdal minhu kenapa karena memang sejenis oleh sebab itu kul ming kul juga disebut sebagai mutabik ada badal bakdun ming kulin badal itu merupakan bakdun sebagian ming kulin dari keseluruhan mubdal minhu cara membacanya begitu badal bakdun ming kulin badal itu adalah sebagian dari keseluruhan mubdal minhu cara membacanya begitu ada juga badal ishtimal badal itu merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhu jah muhammadun ustadzuka muhammadun adalah ustadzuka ustadzuka adalah muhammadun sehingga ini persis sejenis ini karena sejenis maka memungkinkan untuk kemudian kita tentukan sebagai badal akal turroghifa thuluthahu ar-roghifa sebagai mubdal minhu thuluthahu itu adalah sebagai badal thuluth itu merupakan bagian dari keseluruhan rohif ya itu seperti itu thuluth itu sebagiannya keseluruhannya adalah rohif yang menjadi mubdal minhu bakdun mingkul itu adalah badal itu sebagian dari keseluruhan mubdal minhu ada juga badal ishtimal sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhu dimensi yang dimiliki oleh misalnya a'jabani muhammadun misalnya khulukuhu dimensinya muhammad itu banyak yang saya kagumi itu adalah aspek atau dimensi khuluknya bukan yang lain ada dimensi khulkun ada dimensi ilmun saya gak kagum yang lain-lain itu yang saya kagumi adalah khuluknya akhlaknya istimal sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhu itu semacam itu cara berfikirnya ya jadi kenapa kok kemudian al-istah al-istihsanu itu dibaca al-istihsanu karena dia menjadi badal kok kemudian ditentukan sebagai badal bagaimana nalar berfikir tentang badal badal itu ditentukan sebagai badal karena dia sejenis dengan mubdal minhunya karena dia merupakan bagian dari mubdal minhunya karena dia merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhunya inilah yang menjadikan alasan kenapa minimal pembagian badal itu ada tiga ditambah salah satu tapi tidak akan kita temukan dalam tek apa itu badal gholat ya badal gholat itu kan salah ucap ya telah datang misalnya siapa zahid eh ternyata yang datang sapi eh masuk kan jauh sekali di tek kangelan itu ya itu salah ucap eh nas begitu kalau dalam bahasa Jawa eh nas sing tekot dia itu zahid tapi sapi sing tekot misalnya itu kan roto adoh dalamnya tapi itu dianggap sebagai badian dari badal itu semacam itu oke itu semacam itu al-istihsanu al-maslahatul mursalatu al-istihsabu al-urf kemudian mazhabus sahabi syar'umang qablana ayo kita bahas sekarang tentang sedikit gambaran tentang al-istihsan apa sih yang dimaksud dengan istihsan itu ini penting kalau seandainya kita tidak faham tentang istilah itu ya maka kita tidak akan faham dalam konteks substansi konten dari usul fikir apa sih yang dimaksud dengan istihsan itu istihsan itu konsepnya kata kunci yang kemudian harus digarisbawahi itu tentang al-udul perpindahan ya pindahnya seorang mujtahid dari menggunakan kias yang sifatnya jali menuju kias yang sifatnya kofi kalau seandainya dengan metode kias dia berkesimpulan bahwa hukumnya ini haram misalnya tapi karena menggunakan kias yang sifatnya kofi berpindah pada kias yang sifatnya kofi itu maka disebut sebagai tidak haram misalnya seperti itu bisa dicontohkan iya bisa kalau seandainya kita lihat misalnya salah satu hadith mengatakan la yakra'u misalnya al-junubu syai'an minal qur'ani seorang yang sedang junub itu tidak boleh membaca syai'an minal qur'ani sesuatu pun dari al-qur'an ya saya ingatkan ini yang kita bahas qur'an jangan salah faham qur'an yang kita bahas qur'an itu bagaimana menyentuh ada aturannya bagaimana membaca ada aturannya bagaimana mendengar ada aturannya ini qur'an bukan ucapan orang tapi ini adalah kalamullah jadi jangan dibanding-bandingkan ya bagaimana kita membaca ada aturannya bagaimana kita melafatkan ada aturannya bagaimana kita mendengar ada aturannya bagaimana kita menyentuh ada aturannya ketika menyentuh yang jelas la yamasuhu illal mutahharun tidak boleh menyentuh kecuali dalam kondisi suci intinya begitu ya kan bagaimana mendengarkan yang jelas adalah kalau seandainya quran itu dibacakan diperhatikan disini kata-katanya dibacakan yang membaca siapa yang membaca terserah siapa yang jelas disitu pakai majuhul dibacakan bisa jadi yang membaca orang bisa jadi yang membaca televisi yang bisa jadi yang membaca itu adalah kaset bisa jadi yang membaca itu adalah MP3 macam-macam tapi yang jelas ketika yang namanya Al-Quran itu dibacakan ada amar disitu maka perhatikan wa'ansi itu dan dia mojok celometan jadi Quran itu beda ketika dibacakan tidak sama dengan ketika kita mendengar kata-kata lagu ketika misalnya ludruk misalnya apa itu sampai ngomong sendiri celometan sendiri tidak masalah disitu tapi ketika yang dibacakan itu adalah Al-Quran maka perhatikan dan diam kalau seandainya sikap seperti itu sikap yang kita tunjukkan seperti itu maka pasti sampai akan diberi rahmat oleh Allah ya diperhatikan itu rahmat Allah itu kata kunci negeri ini akan menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur kalau ada rahmat Allah diperhatikan itu ya apakah resepnya dari pakar yang cukup luar biasa macam-macam kalau seandainya tidak ada rahmat Allah ya sudah selesai kenapa kok kemudian kita bisa sukses karena kita disertai oleh Allah kenapa kita kok gagal karena kita ditinggal oleh Allah ini kata kunci diperhatikan oleh sebab itu nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Hadith itu harus diperhatikan dalam kontek ini untuk mendapatkan rahmat penyakit penyikapan kita terhadap Al-Quran itu harus disesuaikan bagaimana kita membaca bagaimana kita melafatkan bagaimana kita menyentuh bagaimana kita misalnya mendengarkan ada aturannya yang jelas ketika Al-Quran itu kemudian dibacakan maka perhatikan diam celometan ya kan la'allakum turhamun maka pasti ya kata-kata la'alla itu jangan diartikan kalau seandainya di dalam Al-Quran itu bimakna tahkik maka pasti kamu akan diberi rahmat oleh Allah itu penting untuk kemudian ditegaskan ya kan la'yakra'u al-junubu syai'an minal Al-Quran yang namanya orang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran sudah yang namanya kosdul kiro'ah kosduh lalu bagaimana kaitannya dengan orang yang head misalnya orang yang head ini kebetulan hafizah orang yang head ini adalah kebetulan hafizah yang kalau seandainya kita asumsikan masa headnya itu adalah 15 hari agak berat kalau seandainya dia harus sama sekali tidak boleh melafatkan yang namanya Al-Quran agak berat kecenderungannya kalau seandainya tidak begitu cerdas-cerdas amat tidak jenius misalnya hafalannya bisa hilang paham maksudnya ya kalau seandainya dikiaskan bahwa head itu adalah junub termasuk dalam kategori jinabat juga maka dia tidak boleh yang namanya membaca dan melafatkan Al-Quran tapi kalau seandainya dengan menggunakan istihasan ada kemaslahatan yang kemudian patut untuk kemudian dipertimbangkan apa dia bisa lancar apa tidak dia bisa hilang apalanya apa tidak hal inilah yang kemudian pada akhirnya akan ada rekomendasi untuk orang yang hafizah bukan orang head secara umum orang yang hafizah karena pertimbangan pertimbangan tertentu maka memungkinkan untuk melafatkan yang namanya Al-Quran meskipun dalam kondisi head diperhatikan itu ya kalau seandainya dengan menggunakan kias selesai head adalah junub ya sudah oleh sebab itu mutlak tidak memungkinkan untuk kemudian melafatkan Al-Quran ya begitu tapi masalahnya disini kalau seandainya mutlak itu agak berat kenapa karena kalau seandainya hafizah orang yang hafizah itu tidak melafatkan Al-Quran selama 15 hari kemungkinannya banyak yang lupa nah itu yang kemudian ada udul ya ada perpindahan ada pergeseran kalau dengan menggunakan kias maka itu adalah diharamkan tapi kalau dengan menggunakan istihsan itu menjadi tidak diharamkan itu adalah gambaran tentang istihsan istihsan itu intinya adalah udul udul itu adalah berpindah dari menggunakan kias yang sifatnya jelas menjadi kias yang sifatnya samar-samar karena apa karena disitu ada kemaslahatan yang dianggap bagus yang dianggap projih itu semacam itu itu tentang istihsan apa yang dimaksud dengan maslahah mursalah itu maslahah mursalah itu maksudnya adalah maslahah yang dibiarkan maslahah di dalam konteks usul fikir itu ada tiga ya ada yang disebut sebagai maslahah mulgho maslahah tapi memang diabaikan itu maslahah tapi diabaikan ada yang maslahah mu'utabaroh maslahah yang dianggap gitu ada yang maslahah tapi maslahah mursalah ya begitu ini kemaslahatan tapi sudah diabaikan contohnya apa ya mungkin nalar normal kita mengatakan warisan itu adalah satu banding satu yang enak laki-laki satu perempuan satu tapi itu bentuk kemaslahatan yang jelas-jelas diabaikan untuk laki-laki itu adalah semisal dua bagian perempuan berarti satu banding dua itu kan seperti itu itu berarti satu banding satu itu adalah kemaslahatan yang diabaikan jelas-jelas ditolak oleh Nas ada yang maslahah itu mu'tabaroh ya maslahah mutabaroh itu bagaimana maslahah mutabaroh itu maslahah yang memang dianggap misalnya kalau seandainya sampaian itu mau utang-biutang dalam jumlah besar misalnya ya dicatat karena sekarang banyak orang yang gampang lupa ya kan dicatat aja faktubuh catatan kemudian perlu ada matrai tanda tangani misalnya itu adalah kemaslahatan yang mu'tabaroh memang dianjurkan kita kalau seandainya utang-biutang itu kemudian dicatat misalnya begitu itu maslahah yang mu'tabaroh ada perintah langsung dari ayat Al-Quran idha tadayantum bidairin faktubuh pokoknya intinya seperti itu ada yang maslahah mursalah maslah itu adalah maslah yang dibiarkan tidak ditolak oleh nas tidak juga didukung oleh nas apa misalnya kalau seandainya misalnya kita ngomong dalam konteks misalnya lampu merah itu kemaslahatan membuat lampu merah itu di perempatan apalagi disitu adalah perempatan yang sangat rame itu adalah kemaslahatan tapi kalau seandainya kita lihat misalnya di dalam hadith ayat apa namanya hadith diriwayatkan oleh siapa yang menjelaskan tentang lampu merah tidak ada ya kan ayat al-quran dalam surat apa yang menjelaskan tentang lampu merah itu tidak ada itu namanya maslahah mursalah maslahah yang dibiarkan maslahah yang tidak ditolak atau tidak didukung oleh nas itu namanya maslahah mursalah ini banyak contohnya tentang akte nikah tentang pembuatan yang namanya koin apa namanya bukan barter ya pakai uang dan seterusnya itu itu adalah maslahah mursalah itu semacam itu apa yang dimaksud dengan istishab itu ini apa namanya istilah-istilah istishab itu adalah sederhananya adalah bako'u makana ala makana memberlakukan sesuatu yang awal yang memang sebelumnya itu seperti itu sebelum ada data baru yang merubah data awal itu begitu pemberlakuan data awal sebelum ada yang merubah data awal itu itu namanya maslahah atau itu adalah namanya istishab bako'u makana ala makana memberlakukan sesuatu yang memang dulu terjadi sesuai dengan apa namanya yang dulu itu kalau seandainya orang ditanya misalnya kira-kira orang yang misalnya ya tentang misalnya lombok lah misalnya lombok ini najis apa enggak misalnya itu pakai istishab memungkinkan ya najis sebelum kena suci karena lombok ketika di sawah itu dalam kondisi suci misalnya ini najis apa suci suci kenapa karena memang pada saat kita metek pertama kali di sawah itu adalah suci sebelum ada data baru yaitu terkena najis maka tetap dihukumi sebagai suci saya beli kaos ini langsung bisa digunakan untuk sholat apa tidak bisa digunakan untuk sholat kenapa kaos itu berasal dari benang-benang dari kapas kapas itu suci sebelum ada data baru yang menjelaskan bahwa kaos itu terkena najis maka memungkinkan dihukumi suci itu dengan menggunakan konsep istishab ya jadi apa namanya tetap memperlakukan hukum awal sebelum ada data baru yang bisa merubah pada hukum awal itu namanya istishab uruf itu adalah kebiasaan madhab sohabi itu adalah madhabnya sohabi syar'umang koblana itu adalah syariat orang sebelum kita syariatnya nabi musa syariatnya nabi ibrahim dan seterusnya itu akan ada kajian-kajian yang pada akhirnya apa namanya juga berpengaruh pada penetapan hukum islam sebagai dalil mungkin itu sekedar gambaran nanti kita lanjutkan kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan dipelajari terima kasih